Oke teman-teman sampai jumpa kembali di channel saya Eris Munanda Saputra Di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara menghasilkan gambar yang bokeh Dan memaksimalkan lensa kalian yang ada Oke teman-teman Yang pertama untuk menghasilkan gambar yang bokeh itu Kalian harus punya jarak pandang yang jauh ya Di belakang, background yang jauh Seperti sekarang sudah pas sekali untuk dapat jarak pandang yang jauh Lalu cuacanya usahakan tidak terlalu panas ya Nah selanjutnya sekarang ke settingan sebuah kamera Oke settingan itu app-nya itu App itu ya diapragma ya Diapragma ini yang ditandai app ini Aperture atau biasa disebut juga exposure App-nya itu di angka yang paling kecil Semaksimal mungkin, ini sudah maksimal ya angka paling kecil Jadi lensa saya ini saya gunakan Sigma 1.4 Dan ini sudah mendukung sekali untuk menghasilkan gambar yang bokeh Jadi yang kecil Nah selanjutnya terserah shutternya mau berapa aja Isunya karena di tempat outdoor ya paling kecil aja Oke saya akan kasih lihat ke kalian ya Raktekin langsung Oke tarita fose Oke Untuk dapat hasil gambar yang bokeh ya Semakin kita mendekat ke modelnya itu Dan semakin jauh backgroundnya Akan semakin dapat menghasilkan gambar yang bokeh Contohnya sekarang saya coba dulu di posisi jauh mungkin ya Di posisi sini Saya ambil landscape full sampai badan Gini tarita Oke Satu, dua, tiga Dengan settingan yang sama saya akan mendekat lagi Setengah badan Oke lihat kesini tarita gini tangannya Oke Nah gitu boleh Oke Saya akan Potret Setengah badan ya Lalu dengan settingan yang sama lagi Saya akan potret Ke bagian Close upnya aja saja Oke Lihat sini Boleh toleh kesana Talita Senyum ya Rambutnya Rambutnya ditarik sedikit deh Nah gitu Lagi Rappiin sedikit Oke Good Oke Jangan lupa sisakan backgroundnya ya Background di belakang Jangan lupa sisakan Dan Gambarnya itu Akan semakin bokeh Ketika saya semakin mendekat Nah hasilnya seperti ini Sampai jumpa Lalu fungsinya apa Bokeh ini Fungsinya itu untuk Isolasi background yang ada di belakang Apalagi jika backgroundnya itu Jelek ya Mengganggu Nah kalian bisa blurin aja Tentunya dengan lensa Yang punya app yang besar Lalu bisa juga Dengan lensa zoom Kalau kalian punya lensa zoom Lensa zoom itu yang bisa diputar Maju dan mundur ya Zoom paling posisi Terjauh ya Misal 70-200 Atau 18-200 Kalian bisa zoom ke angka 200 Lalu appnya rubah Ke angka yang paling Kecil Yaitu bukaan terbesar ya Settingan shutter speed Dan ISO bebas Mau setting berapa aja Nah semakin kalian Nah semakin kalian mendekat Intinya Semakin kalian bisa mendekat Ke objeknya Semakin bukaannya terbesar Itu semakin menghasilkan Gambar yang blur Kalau lensa zoom ya Kalian bisa zoom Paling jauh Bisa 200 Kalau lensa support ke 300 Kalian bisa setting ke Angka 300 ya Agar dapat Gambar yang benar-benar Bokeh Saya menggunakan lensa fix 35 Jadi saya harus mendekat Untuk mendapatkan hasil gambar Yang bokeh Dan dia pragmanya Sudah saya setting Paling besar Nah itu tadi hasilnya Oke sekarang Saya akan kasih lihat Perbedaannya ya Perbedaan dari Permainan dia pragmanya Ini tadi ya Saya akan foto Model yang ada Di depan saya Dengan menggunakan Bukaan terbesar 1.4 Dengan posisi sekarang ya Saat ini Oke seperti ini Lalu sekarang Saya akan ubah ke Appnya itu Ke 2 Jadi angka 2 itu Lumayan kecil ya Namun tidak sekecil Angka yang tadi 1.4 Oke lanjut lagi Saya tingkatkan lagi Appnya saya Kecilkan lagi Menjadi 3.5 ya Saya foto lagi Objeknya Oke sekarang Saya ubah lagi Ke app Misalnya 5.6 Saya foto lagi Objeknya Dari posisi yang sama Nah kalian bisa lihat Perbedaannya Di sini Oke teman-teman Jadi intinya tadi Intinya Untuk menghasilkan Gambaran bokeh Yang pertama Kalian harus punya Bukaan yang paling besar Jadi kalian rubah Ke bukaan paling besar Misal kamera kalian Support 1.4 Rubah ke 1.4 Atau support lensanya Cuma ke 3.5 Ya 3.5 aja Atau 2.8 Juga lumayan ya 2.8 Lalu jika lensa kalian Bisa zoom Kalian harus zoom Ke paling Jauh Misal 200 Atau 300 Nah itu akan menghasilkan Atau membantu kalian Untuk menghasilkan Gambar yang bokeh Saya gak bisa zoom Karena ini lensa fix ya Lensa tetap 3.5 Jadi saya hanya bisa Memaksimalkan Saya yang mendekat Atau Memberikan Ya pragma yang paling besar ya Di angka yang kecil tadi 1.4 Oke teman-teman Mungkin itu dulu Informasi dari saya Bagaimana cara Menghasilkan gambar yang bokeh Memaksimalkan lensa yang ada Pada kalian Semoga bermanfaat Video ini Jangan lupa subscribe ya Channel saya Like atau komen Jika kalian ingin Ada yang ditanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih